Tugas reforma agraria untuk DKI Jakarta. Adanya masalah-masalah agraria di daerah perkotaan yang tidak kunjung terselesaikan, membuat KPA perlu membahasnya dengan beberapa narasumber yang diundak. Seperti yang disampaikan oleh seorang pakar agraria, Fauzi Rahman, terjadinya ketimpangan agraria disebabkan oleh bertumbuhnya kawasan elit perkantoran dan pemukiman apartemen yang memakan ruang-ruang rakyat sipil tanpa adanya kehadiran kawasan kampung kota. Menurut Iwan Nurdin, ketua dari Konsorsium Pembaruan Agraria, penyebab kemunculan kampung kota di area perkotaan adalah adanya kemiskinan warga asli di perkotaan, serta diikuti dengan kemiskinan di daerah pedesaan yang menyebabkan urbanisasi ke daerah perkotaan yang mengisi ruang sisi di daerah perkotaan. Hal lain yang menjadi perhatian dari Konsorsium Pembaruan Agraria adalah peranan kaum kapitalis sebagai pengembang lahan yang beralih fungsi sebagai pengelola pemukiman. Kaum kapitalis diduga akan terus-menerus mengambil keuntungan dari pengadaian rumah susun sebagai pengganti lahan pemukiman kampung yang tergusur. Tidak hanya sampai pada pembahasan masalah agraria yang terjadi, Fosir Rahman juga membahas ide penyelesaian masalah agraria yang telah disebutkan. Ide tersebut terkait pembentukan organisasi yang menjadi tempat bernaung para pemilik tanah di area kampung perkotaan. Keberadaan organisasi ini berfungsi sebagai langkah pertama pembuat kampung susun di atas tanah seluas 600 meter persegi. Kita akan mengenal satu jenis usaha yang diatakan.